La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Haji dan umrah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peperangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hammam bin Yahya meribu'yatkan dari kota dah ia berkata Saya bertanya kepada Anas berapa kali nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji Anas menjawab satu kali dan umrah empat kali Pertama ketika dihalangi kaum musrikin Kedua tahun berikutnya ketika mengadakan perjanjian atau hudaibiah Ketiga umrahnya dari Jirana setelah membagikan harta rampasan perang Hunain Dan yang keempat umrahnya bersama haji Hadis mutafak alaihi Kesemuanya ini setelah hijrah ke Madinah Adapun haji dan umrah yang dilakukan nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika di Makkah tidak diketahui dan haji yang dilakukannya adalah haji wadah atau perpisahan Yaitu ketika nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyatakan salam perpisahan kepada umatnya Dan berkata mungkin kalian tidak akan melihatku lagi setelah tahun ini Peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menurut pendapat Mansyur yang dikatakan Muhammad bin Ishaq, Abu Masyar, Musa bin Uqbah dan lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti langsung 25 peperangan Dan ada yang mengatakan 27 peperangan Sedangkan jumlah pengiriman pasukan dan peperangan yang tidak diikuti nabi sallallahu alaihi wasallam Sekitar lima puluhan Di antara 25 peperangan tersebut yang terjadi pertempuran sebanyak 9 kali Yaitu Ba'adar, Uhud, Khandak, Bani, Quraizak, Mustalik, Khaybar, Fatumakah, Hunain, dan Taif Ada yang mengatakan terjadi peperangan juga di Wadil Qura, Al-Gaba, dan Bani Nadir